Hai nah estimasi dari PP Wallet ketika admin ini swipe ya 383.000 itu estimasinya adalah 842 BUSD temen-temen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Sobat Raja ya disini admin mau memberikan informasi terbaru dari si PP Wallet ini temen-temen ya Nah untuk si PP Wallet ini ini sudah listing tapi di pancake swap ya temen-temen ya mereka ini listing di pancake swap nah oke bentar nah untuk listing si PP Wallet ini cuman di pancake swap dan belum listing di exchange ya temen-temen ya terus untuk cara swapnya nanti temen-temen itu bukan di menu yang paywall mainnet nya temen-temen ya kalau temen-temen klik yang paywall mainnet tukar ini ini enggak bisa ini lho akan muter-muter terus ya temen-temen tapi kita itu ketika kalau ingin Hai swap si PP Wallet ini di menu yang ini temen-temen ya Oke kita klik nah terus ketika kalian ingin ubah untuk koinnya klik aja yang menu yang disini Hai nah disini nanti silahkan Hai ketik aja paywall gitu nah disini akan keluar PP Wallet setelah itu disini temen-temen silahkan rubah aja untuk koin yang ada di bawah ya temen-temen ya Hai Nah jadi satu PP Wallet ini harganya kalau di di walet PP Wallet sendiri itu harganya 0,0022 temen-temen ya Nah tadi waktu admin cek yang di PP Wallet pancake swap sini itu harganya mengalami penurunan ya ada ada update-an disini tadi itu sudah tampil untuk penurunannya sekitar untuk harganya itu sekitar 0,0009 ya di belakang 0 itu ada 3 terus 9 nah kalau yang di menu setnya sini nah di menu setnya sini ini dihargai 0,0022 nah itu untuk cara swapnya temen-temen nah tapi kendalanya kalau untuk si PP Wallet ini baru bisa kita Sweep gitu ya temen-temen ya Oke kita klik dulu misalkan kita ubah ke BNB aja temen-temen ya gitu ya Nah tapi kendalanya disini untuk si PP Wallet ini baru bisa kita Sweep ketika si PP Wallet ini sudah listing di pertukaran temen-temen Nah si pertukaran ini yang dimaksud oleh si PP Wallet ini adalah exchange gitu ya Nah Nah untuk si PP Wallet ini masih listing di pancake swap kayak gitu jadi kita tidak bisa jual gitu ya kalau saya contohkan disini ini ini kita ketik aja 383000 gitu ya oke nah disini terus kita convert menjadi misalkan BUSD temen-temen bisa convert menjadi BUSD bisa convert menjadi BNB kayak gitu ya temen-temen ya terus kalau BNB dia tidak terdeteksi ya temen-temen ya atau USDT disini misalkan ya kita convert menjadi USDT temen-temen ya Nah oke yang terdeteksi adalah BUSD ya biar kita tahu estimasi kalau misalkan kita convert BWL atau PP Walletnya ya nah disini ketika admin mau ini memang jaringannya ya temen-temen ya oke disini kita coba lagi aja ya ke BUSD kita refresh dulu nah estimasi dari PP Wallet ketika admin ini Sweep ya 383.000 itu estimasinya adalah 842 BUSD temen-temen ya lumayan banget atau dolar kurang lebih kayak gitu ya temen-temen ya terus kita tinggal klik aja tukar disini kayak gitu nah nah kendalanya disini temen-temen ketika kita Sweep karena memang untuk si PP Wallet masih awal banget dia masih listing di Pancake Swap ya temen-temen ya dia itu cuma listing di Pancake Swap ini termasuk juga kabar bagus juga sih temen-temen ya ini awal yang bagus karena memang si PP Wallet ini kalau dia sudah listing di Pancake Swap berarti itu sudah bisa diperjual belikan kayak gitu ya temen-temen di Pancake Swap akan tetapi untuk nah disini ya ada ini pewal eyedrop nah kalau yang disini kita itu mau pindahkan yang pewal eyedrop ke mainnet gitu ya kalau kita pilih yang pewal mainnet disini berarti kita mau Sweep atau kita mau tuker nah kayak gitu oke nah disini masih belum ya temen-temen ya tadi tuh ini masih nge-lag tadi sudah ketika saya Sweep itu ada tulisan untuk reward PP Wallet ini baru bisa kita Sweep atau kita tukar ketika si PP Wallet ini sudah listing di pertukaran yang dimaksud pertukaran adalah exchange temen-temen ternyata bukan listing di Pancake Swap kalau untuk di Pancake Swap mereka masih belum karena mereka kita listing di Pancake Swap ini untuk Hai untuk mengadakan pre-sale mereka gitu karena mereka ini masih tahap pre-sale jadi mereka masih dalam tahap pre-sale belum bisa untuk Swap ataupun kita tukar saldo eyedrop kita gitu ya temen-temen ya Nah itu adalah keterangan dari saya ya kalau untuk si PP Wallet akan tetapi bagusnya kalau dia sudah listing di Pancake Swap dan bisa di perjual belikan artinya ini masih ada harapan ya temen-temen ya saya kira dulu ini untuk si pewal atau PP Wallet ini enggak ada harapan ya artinya scam kayak gitu Nah karena disini saya sudah pernah saya sudah pernah tarik ya tarik ataupun saya pernah deposit kayak gitu ya temen-temen ya saya pernah isi ulang di PP Wallet ini gitu temen-temen ya Nah ini bukti transaksi saya kalau memang di PP Wallet ini bisa isi ulang maupun bisa withdraw kayak gitu bisa tarik lagi temen-temen ya berarti ada indikasi kedepannya dia ini masih bisa atau masih ada kesempatan untuk kita cuan kayak gitu Nah karena disini Nah ketika kita transaksi isi ulang maupun withdraw ini pasti ada catatan history dari BSC scan ya karena memang untuk si PP Wallet ini dari jaringan ERC20 dia itu pindah ke BSC ya temen-temen atau Binance Smart Chain nah disini historis saya dulu itu saya isi ulang ya dari BNB atau BSC itu 0,007 BNB Nah setelah itu admin tarik karena untuk gas fee Nah ini ada lebihan kayak kayak gitu ya temen-temen ya ada lebihan waktu itu saldo saldo 0,005 kayak gitu temen-temen ya ada lebihan admin tarik untuk gas fee lainnya gitu terus ini menyisahkan saldo endapan tinggal 0,0014 temen-temen ya tinggal 0,00 ya 0,0014 BNB Hai nah disini Hai kekurang lebih kayak gitu ya temen-temen ya disini yang saya tarik Hai sekitar segitu Oke ini adalah histori atau reward yang sudah pernah saya tarik maupun yang sudah pernah saya isi ulang kayak gitu oke mungkin itu aja informasi secara detailnya mengenai PP Wallet iDrop mudah-mudahan kedepannya si PP Wallet ini bisa cuan ya untuk kalian yang sudah garap selamat gitu ya mudah-mudahan ini bisa di kita swap atau kita tukarkan menjadi eh USDT maupun ke koin yang lain dan kita bisa WD ke Wallet kita masih masuk Oke terima kasih sudah menonton sebelum seakhiri jangan lupa like comment dan subscribe aktifkan lonceng notifikasinya dan juga share video Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh